Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin Kawasaki Indonesia telah resmi merilis motor terbaru mereka Ada dua motor yang diperkenalkan di acara virtual launching kemarin Yaitu New Ninja ZX 10R dan Ninja ZX 25R New Color Sebenarnya untuk Ninja ZX 10R sendiri mempunyai dua versi Yaitu Ninja ZX 10R dan Ninja ZX 10R Tapi yang masih di Indonesia hanya Ninja ZX 10R Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai motor New Ninja ZX 10R ini Jadi seperti apa motor ini guys langsung kita bahas aja ya oke Oke Kawasaki New Ninja ZX 10R 2021 Versi terbaru ini pertama kali diluncurkan oleh Kawasaki pada penghujung tahun 2020 lalu Secara desain Kawasaki memang melakukan perubahan cukup total dari segi desain body Sekiranya memang mirip dengan tampilannya Ninja H2 Tampilannya pun semakin agresif meskipun tak sedikit juga yang memandang aneh dari bentuk desain ini ya Namun Kawasaki mengklaim bahwa desain body ini adalah yang paling air dinamis Firing dengan integrated winglet ini mampu memberikan downforce yang lebih baik kepada ruda depan Sedangkan untuk masalah dapur pacu atau engine Tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan Pusingnya masih berkapasitas 998 cc Inline 4 silinder yang mampu menghasilkan power hingga 200 daya kuda Dan tosi hingga 114,9 nm Ninja ZX10R 2021 ini memiliki teknologi yang canggih dan juga modern Teknologi-teknologi ini diantaranya yaitu KCMF, Immu Enhanced Chasis Orientation Awareness, SKTRC, ALCM, Brake, KQS, Electronic Throttle Valve, Electronic Cruise Control, Power Mode, Economical Riding Indicator, Kips, ABS, Horizontal Backline Rail Suspension, dan Smartphone Creativity Dan berikut adalah spesifikasi Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih Terima kasih